Perjalanan media yang saya hormati mewakili Bapak Presiden, saya hadir dalam KTT ke-15 OKI di Banjul, Gambian, tanggal 4 dan 5 Mei 2024. Perjalanan menuju Banjul sangat jauh, memerlukan transit beberapa kali dan dengan waktu transit yang cukup lama di masing-masing titik. KTT Banjul merupakan KTT OKI reguler pertama setelah serangan Israel ke Gaza. Pada bulan November yang lalu, Saudi Arabia mengadakan KTT luar biasa yang khusus membahas mengenai situasi di Gaza. Walaupun KTT Banjul ini adalah KTT reguler, tetapi dengan semakin memburuknya situasi Gaza, maka tidak dapat dielakkan bahwa perhatian anggota OKI tetap terfokus pada situasi di Gaza. Di dalam pernyataan nasional Indonesia, saya menyampaikan dua hal utama, yaitu yang pertama mengenai Palestina, yang kedua mengenai agenda OKI untuk masalah pembangunan dan isu perempuan. Untuk isu Palestina, saya menekankan antara lain bahwa OKI masih berhutang kemerdekaan pada bangsa Palestina. Saya ingatkan kembali bahwa dalam Arab Peace Initiative dan berbagai keputusan OKI, disebutkan bahwa perdamaian dengan Israel hanya akan dilakukan jika Israel menghentikan pendudukannya terhadap Palestina. Sikap tersebut telah mengirim pesan yang sangat kuat, bahwa tanpa kemerdekaan Palestina, maka tidak akan ada hubungan diplomatik dengan Israel. Dengan tegas, saya ingatkan bahwa keputusan dan pesan tersebut sudah seharusnya dipertahankan secara konsisten. Dalam tujuh bulan terakhir, kita melihat kekejaman terburuk dalam sejarah modern manusia, di mana sudah lebih dari 34 ribu orang dibuat. Ini merupakan sebuah genusia. Kita juga melihat bantuan kemanusiaan terus dihambat, ancaman serangan terhadap rafak terus dilakukan, dan keanggotaan Palestina JPPB terus di-block. Dalam pernyataan nasional, saya juga tekankan. Dalam situasi seperti ini, maka OKI harus bersatu dalam membela keadilan dan kemanusiaan bagi bangsa Palestina. Caranya, pertama, jangan sampai perhatian kita terbelah. Perhatian OKI harus tetap utuh, yaitu membantu Palestina. OKI harus terus memberikan bantuan kemanusiaan dan mendukung kerja UN World. Islamic Financial Safety Net di OKI harus diaktifasi segera. Yang kedua, OKI perlu terus mendorong segera dilakukannya kenjatan senjata permanen. Kenjatan senjata akan menjadi game changer untuk menghentikan korban dan memperingan penderitaan manusia. Kenjatan senjata juga sangat penting bagi upaya menciptakan situasi kondusif bagi berlangsungnya negosiasi yang fair menuju to state solution. Ketiga, penting bagi OKI untuk mencegah terjadinya eskalasi. Dalam kaitan ini, OKI harus fokus mengatasi bencana kemanusiaan di Palestina, dan semua pihak harus menahan diri dari kemungkinan terjadinya konflik terbuka. OKI memiliki tanggung jawab untuk menjamin stabilitas kawasan dan dunia. Kesatuan OKI harus berkontribusi bagi perdamaian, pingset kandang, dan bukan justru mendorong krisis. Kemudian terkait dengan agenda OKI mengenai pembangunan dan isu pembuat, di dalam pernyataan Nasional Indonesia saya tekankan bahwa kesenjangan pembangunan di OKI harus terus dipersempit. Sejumlah negara OKI masih mengalami kemiskinan, di mana 21 dari 46 LDCs adalah anggota OKI. Indonesia mendorong peningkatan kegiatan kalangan bisnis dalam OKI melalui penguatan perdagangan dan investasi. Dan dalam kaitan ini saya sampaikan bahwa pada bulan September nanti, Indonesia akan menjadi tuan rumah Indonesia Afrika Forum, tepatnya tanggung 3 dan 4 September. Kemudian mengenai pemberdayaan perempuan dan akses pendidikan berkualitas, saya tekankan bahwa ini sangat crucial bagi pembangunan negara-negara OIC secara inklusif. Perempuan di Afganistan dan bagian lain dunia memiliki hak yang sama. Dan saya juga menekankan bahwa isu perempuan harus terus diharus utamakan dalam agenda kerja OKI. Khusus untuk Afganistan, saya sampaikan beberapa hal yang telah dilakukan Indonesia. Antara lain pemberian biasiswa kepada kaum perempuan Afganistan, tukar informasi mengenai kurikulum madrasah dengan punama dan pemberian 10 juta dosis vaksin polio untuk anak-anak Afganistan. Pernyataan nasional Indonesia saya tutup dengan kembali menekankan pentingnya kesatuan dan solidaritas. Unity and solidarity antara negara-negara OKI. Agar OKI dapat menghadapi berbagai tantangan dunia saat ini dan sekaligus OKI dapat membantu bangsa Palestina. Dekan-dekan media yang saya hormati, di sela-sela OKI saya melakukan banyak sekali pembicaraan dan pertemuan. Antara lain dengan sejen OKI, kemudian dengan advisor presiden Palestina yang merupakan mantan menu Palestina, kemudian dengan menu Arab Saudi, Mesir, Iran, Bangladesh, Tunisia, Gambia, Maroko, Malaysia, Runei Darussalam, dan juga dengan wakil perdana menteri Uganya. Masih ada beberapa pembicaraan-pembicaraan lain sela-sela pertemuan KTP OKI. Dan hampir semua pertemuan membahas mengenai masalah Palestina. Fokus bahasan antara lain pada negosiasi yang terus berlangsung, dengan harapan dapat membuahkan hasil yang baik, termasuk terciptanya penjagaan sejata. Kemudian kita juga membahas bahwa kita harus terus bersama, berupaya mendorong negara lain untuk mengakui Palestina, mendorong keanggotaan penuh Palestina di PBB, dan upaya untuk mengintensifkan bantuan kemanusiaan. Kita juga membahas kekhawatiran yang sangat tentara, yang sangat kelihatan, akan rencana Israel untuk menyerang Rafah. Rencana ini sangat dikecang oleh semua negara OKI. Khusus dengan Menteri Luar Negeri Gambia, saya telah menandatangani perjanjian bebas visa untuk memegang paspor diplomatik dan dinas. Gambia mengapresiasi komitmen Indonesia untuk merekitalisasi The Agricultural Rural Farmer Training Center atau ARFTC di Genoi, Gambia. Sebagai informasi teman-teman, Indonesia memberikan ARFTC seluas 6,6 hektare di Genoi pada 1998. Ini merupakan pusat pelatihan yang dibangun berdasarkan kerjasama. Pemerintah Gambia, Pemerintah Indonesia, dan Food Agriculture Organization guna membantu peningkatan produktivitas pangan di Gambia dan negara-negara Afrika. Dalam pertemuan dengan Menteri Gambia, saya juga mengundang partisipasi pemerintah dan kalangan bisnis Gambia untuk hadir pada Indonesia Afrika Forum ke-2, tanggal 3-4 September di Bali. Dekat-dekat, setelah bertemu dengan Negeri Luar Negeri Gambia, saya juga berkesempatan untuk melakukan kunjungan kehormatan kepada Presiden Gambia. Dan di dalam kunjungan kehormatan tersebut, antara lain yang dibahas adalah komunikmen kedua negara untuk meningkatkan kerjasama ekonomi. Sebagai informasi, perdagangan Indonesia Gambia pada tahun 2023 mencapai 64,2 juta USD, dan Indonesia mengalami surplus 56,2 juta USD. Ini merupakan peningkatan yang cukup signifikan dari angka tahun 2022, yaitu 47,2 juta USD, di mana Indonesia surplus 47,1 juta USD. Sementara pada tahun-tahun sebelumnya, Indonesia selalu mengalami defisi. Dekat-dekat, pertemuan saya yang terakhir adalah dengan konsul kehormatan Indonesia untuk Gambia, yaitu Bapak Alim Sekar. Dalam pertemuan, saya sampaikan apresiasi atas dukungan konsul kehormatan Sekar dalam upaya Indonesia mempromosikan barang-barang ekspor ke Indonesia, kemudian menjadi jembatan antara mahasiswa Gambia yang belajar di Indonesia, dan sekaligus saya juga meminta bantuan konsul kehormatan untuk terus mempromosikan Indonesia Afrika Forum ke-2 yang akan dilakukan di Bali September nanti. Demikian dekan-dekan hasil kunjungan saya ke Banjur Gambia dalam menghadiri KTT ke-15 UKI. Setelah KTT ditutup, saya akan langsung kembali ke Jakarta melalui ISAM. Terima kasih. Terima kasih.